Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Rizky di beberapa videoku yang ngebahas MIUI 14 kemarin. Cukup banyak dari teman-teman yang bertanya gimana caranya update ke MIUI 14 secara manual. Oke, dan kali ini aku mau bagikan cara guys untuk update ke MIUI 14 secara manual di semua HP Xiaomi, Redmi, dan juga Poco. Oh iya, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang menyukai konten-konten seputar tips dari Android dan juga MIUI, jangan ragu-ragu bisa langsung aja di subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke, dan langsung aja kita masuk ke cara update-nya. Pertama yaitu kita perlu mendownload firmware MIUI 14-nya terlebih dahulu. Dan di sini kita bisa mendownload firmware-nya dari aplikasi MIUI Downloader yang bisa kita download dari Google Play Store. Oke, setelah MIUI Downloader terinstall, di sini kita bisa langsung aja buka aplikasinya. Kemudian di sini nanti akan ada beberapa pilihan device ya teman-teman. Bisa langsung aja cari tipe device atau tipe HP yang sesuai dengan HP-nya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan dibawa ke halaman seperti ini dan di sini nanti akan ada 4 pilihan. Ada Mi Stable, ada Xiaomi EU ROM, dan juga Mi Daily Beta, dan Mi Pilot. Kita pilih yang MIUI Stable. Oke, dan di sini nanti akan ada beberapa pilihan dan di sini teman-teman pilih sesuai dengan versi HP teman-teman. Kalau HP teman-teman versi Indonesia, pilih aja yang Indonesia. Kalau versi global, pilih yang versi global juga. Oke, karena di sini punya aku yang versi global, jadi di sini aku pilih yang versi global. Nah, di sini nanti akan ada 3 pilihan. Ada yang versi recovery, ada versi OTA, dan ada versi fastboot. Oke, di sini kita bisa pilih yang recovery atau yang OTA. Bedanya itu, kalau yang OTA ukurannya jauh lebih kecil. Dan di sini kita bisa langsung aja pilih download teman-teman. Dan kita tunggu proses downloadnya selesai. Oke, setelah proses download selesai, di sini kita bisa masuk ke settingan HP kita. Kemudian di sini kita bisa masuk ke tentang telpon. Kemudian kita bisa masuk ke versi MIUI. Oke, karena di sini punya aku sudah update ke MIUI 14, jadi aku tunjukin aja untuk tahap-tahapannya ya, atau step-stepnya. Oke, pertama kita tap-tap beberapa kali dulu di logo MIUI kita, hingga muncul notifikasi tambahan fitur pembaruan hidup. Kemudian kita bisa pilih titik 3 yang ada di atas, kemudian kita bisa pilih paket pembaruan. Nah, di sini kita bisa langsung aja cari ke file MIUI 14 yang udah kita download tadi. Oke, dan di sini untuk proses update-nya sudah dimulai. Kita bisa tunggu aja proses update-nya. Yap, di sini masih mendapatkan info, kita tunggu aja terlebih dahulu teman-teman. Nah, nanti akan muncul notifikasi seperti ini, perangkat Anda akan diperbarui ke versi MIUI 14.0.2. Dan di sini kita bisa langsung pilih perbarui. Oke, setelah kita pencet perbarui, HP kita akan melakukan proses update ke MIUI 14. Kita tunggu aja hingga HP-nya hidup kembali. Oh iya, buat teman-teman yang tanya apakah file-file dan juga data di HP kita hilang selama proses update ini. Jadi di sini selama proses update, semua data-data dan juga file-file yang ada di HP kita itu nggak hilang teman-teman. Filenya aman. Oke, dan berikutnya aku mau ngasih juga tips bonus buat teman-teman agar dapetin update MIUI 14 lebih cepat. Caranya kita bisa langsung aja masuk ke settingan HP kita, kemudian kita bisa masuk ke tentang telepon. Kemudian kita bisa masuk ke versi MIUI dan di sini kita bisa masuk ke titik 3. Nah, di sini kita bisa pilih aja untuk setelan pembaruan guys. Kemudian kita bisa scroll ke bawah sedikit dan kita pilih terima pembaruan lebih awal. Nah, dengan mengaktifkan fitur ini kita akan menerima pembaruan atau menerima update MIUI 14 lebih awal lagi. Oke, dan itu tadi guys cara untuk update ke MIUI 14 secara manual. Gimana pendapat kalian? Bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, like video ini kalau kamu suka, dislike aja kalau udah suka. Dan aku Rizky, sampai jumpa di video berikutnya. Da pourra aku sobieольно halfimer. Tapi tapi bisa harus lebih awal. Ngeipsy YouTube Notebook. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. disco momentnya. storm kennt hmm думin ya. Yang ini paling...? Bebukeciamowanya ter ecosystems